Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore Buat yang menyaksikan Di posisinya masing-masing Mungkin ada yang hari Yang hari ini adalah pertemuan keempat Tentang mantak kuliah Inovasi pemasaran dan kreativitas Anak-anakku yang Kreatif Dan punya inovasi Pasti punya Motivasi yang lebih tinggi Karena sekalian Sebagai Mahasiswa yang memilih konsentrasi Pemasaran atau marketing Lebih tepatnya Lebih punya Gebragan-gebragan yang Ide di cemerlang Sebelumnya, oh ya kemarin Masih tugas Di pertemuan selanjutnya, yang kemarin Jadi kalian udah berpikir, gimana itu Ide-nya dulu, nanti kita akan Gimana aku akan melihat sejauh mana deh Dari pertemuan kalian, pengembangan Kalian tentang Inovasi pemasaran dan kreativitas Tapi kita akan jelasin dulu hari ini Tentang pertemuan kita hari ini Materi apa aja Kita bahas di pertemuan hari ini Nah, kalian harus tahu Di inovasi pemasaran dan kreativitas Dimana Poin-poin yang terpenting Kita harus mengerti Bagaimana Kreativitas itu sendiri Nah, kalau kemarin kita udah bahas Bagaimana kreativitas dan inovasi Itu dipadukan Artinya, sekarang kita akan Bagaimana sih kreativitas dan inovasi Tentang minat dari kalian Artinya, dalam jiwa kalian Sebagai Berwirausaha Nah, seorang yang bergelut pada bidang marketing Cenderung punya Harapan Atau keinginan untuk lebih baik lagi Jadi, jangan sampai Ketika kalian Pilih marketing Berarti Otomatis kalian nanti Hanya tugasnya Memasarkan produk Tapi, kalau bisa Orang yang bisa menciptakan produk Sehingga Ketika kalian bisa menyertai produk Nanti akan bisa kalian Berikan ke orang lain Atau kekuasaan tersendiri Ketika kita punya produk Dan dimanfaatkan oleh orang lain Itu akan jadi poin penting Nah, hari ini akan melihat Tentang kreativitas dan inovasi Dalam berusaha Gambaran sediga derajat Orang yang berwirausaha Berupakan usaha yang di dalam Dilakukan oleh orang yang berani Mengambil resiko Dan berani berdiri sendiri Untuk menciptakan lapangan pekerjaan Untuk dirinya sendiri Maupun untuk lingkungan sekitar Nah, untuk menciptakan Pekerjaan Itu bukan poin mudah mungkin Tapi, bukan poin Itu sulit juga Artinya apa? Tergantung dari kita Pertama, kalau kita menciptakan Lapangan pekerjaan Otomatis kita akan berguna dulu deh Buat siapa? Buat keluarga kita Siapa? Artinya orang-orang terdekat kita Kalau dia punya skill Artinya yang membutuhkan kita Tuh Selanjutnya Bisa dari tetangga Atau kerabat Saudara Teman Dan sebagainya Itu yang akan kita gunakan Atau Itu yang buat Kita akan gunakan Untuk menciptakan lapangan pekerjaan Karena Mungkin ada dari keluarga kita Yang tidak bekerja Atau saudara Teman dan sebagainya Minimal kita bisa menciptakan pekerjaan Untuk mereka Nah, untungan diri sekiranya banyak Artinya kita bisa punya Kekuasan diri pribadi Untuk punya suatu usaha Sehingga Usaha nanti akan bisa kita gunakan Untuk Pendapatan ekonomis Dalam kebutuhan kita Dimana nilai ekonomisnya adalah Tentang pendapatkan Laba Profit dan sebagainya Nah, keberasaan Itu akan timbul Dimana semangatnya Perilakunya Kemampuannya untuk Memberikan tanggapan yang positif Terhadap ruang memperoleh Keuntungan Untuk diri sendiri Pelayanan yang lebih baik Serta menciptakan Penyediaan produk yang lebih bermanfaat Menerapkan cara kerja efisien Lebih melalui keberanian Membiasi risiko dan kreativitas Dan inovasi Serta kemampuan manajemen Kalau kalian tahu Gimana orang marketing Sekarang berpikir Mikir otaknya Untuk bisa berpikir Gimana produk ini terjual Kalian tahu Sekarang orang Dibatasi dengan Pertemuan Dalam skala Besar Atau PSBB Jadi orang dilarang Berkumpul-kumpul Pada keramaian Terlalu besar Atau Dilarang untuk banyak Kalau melakukan kegiatan Aktivitas di luar rumah Artinya lah Itu orang marketing Harus banyak banget Dan pikir Gimana sih Produk ini kita tetap Berkreativitas Tapi bisa-bisa Tersalukan ke konsumen Nah Media-media sekarang Orang akan menggunakan Ada gram Ada apa lagi Media-media Yang berbasis online Dia orang marketing Sekarang berbasisnya Ada online Gimana dia produknya Nanti terjual Atau Sampai ke konsumen Dengan Tanpa harus ketemu langsung Atau COD Bisa Jadi konsumennya Orang beli Sekarang Orang beli Transfer Sudah transfer Kirim bukti transfernya Nantinya udah nyampe di rumah Nah itu ada Orang marketing Berpikir Gimana dia harus memutar Apa produk itu Harus terjual Mau gak mau Di dalam kondisi yang Sangat melilih Semua bagian seseorang Jadi Bukan hanya Masyarakat menengah ke bawah Tapi untuk konsumtif Sedikit dikurangi Dalam kondisi Pendapatan yang Tidak stabil Nah Selanjutnya Kita lihat tadi Reonormasi Dimana Reonormasi Menterjemahkan ada Ide Perubahan menjadi Suatu produk Jasa Metode yang berguna Terdiri atas Beberapa Rebekasi Dimana ada Variable Struktur Dimana ada Melibatkan Satu organisasi Sumber daya yang dimiliki Dan komunikasi Yang terjadi Dalam organisasi Itu ada Sudut Budaya Penerimaan terhadap Ambiguitas Toleransi Terhadap hal yang Tidak praktis Renjahnya kontrol Eksternal Toleransi terhadap Resiko Toleransi terhadap Konflik Fokus terhadap Hasil dan sistem Keterbukaan Itu adalah suatu Inovasi Sumber daya manusianya Meliputi Komitmen tinggi Terhadap Pelatihan Pengembangan Tingkat kaman Pekerjaan Sumber daya orang Yang kreatif Pada intinya Inovasi itu Menunjukkan Idenya Merubah pada Suatu tatanan Yang tadinya Sudah nyaman Kayak gitu Jadi kalau orang Sudah nyaman Pada satu bidang itu Dia gak Gak bisa Harus Dia udah nyaman Mentang-mentang Dia udah nyaman Posisinya sekarang Tapi orang marketing Gak harus berpikir Kayak gitu Kondisi nyaman Yang sekarang Itu akan menjadikan Orang itu Akan jadi Contoh Ketika sekarang Sudah kita berdoa COVID-nya nanti Udah selesai Di awal tahun Atau Awal bulan deh Harapannya Itu udah seharapan kita Pasti orang marketing Akan kewalaan lagi Berpikirnya Sekarang Orang basis online Udah tidak tertarik Karena pengennya Ketemu langsung Tapi apa Ya tergantung dari Konsumennya Jadi konsumennya yang sibuk Pasti dia akan Tertarik Terat online Tapi satu hal Jangan Menawarkan produk Yang tidak sesuai Dengan Kualitas Dan itunya Maka itu yang bikin Kapok si konsumen Itu marketing Harus berpikir Gimana caranya Jangan sampai Membikin orang lain Tidak tertarik Terhadap produk Kalian Selanjutnya Kita orientasi Inovasi Strategi orientasi Inovasi Gimana dilihat Dari orientasi Inovasi Administratif Strategi orientasi Inovasi produk Proses Strategi orientasi Inovasi Radikal Dan bertahap Jadi pada intinya Mau gunakan Tahapannya Secara Administratif Dulu Mungkin Atau dengan Inovasinya Orientasinya Bertahap Jadi sesuaikan dulu Mampunya kita Apa dulu Itu yang jadikan Atau dari segi Harga Atau segi Kualitas Itu dulu Jadi artinya Kita harus melihat Dari Atau tidak harus Ada pajak Dan sebagainya Itu dari Administratifnya Tapi kalau disini Inovasi produknya Prosesnya Gimana kita harus Melakukan produknya Mengurangi produk Ini Agar tidak mengeluarkan Banyak biaya Sehingga Inovasinya Akan lebih cenderung Tercampai Orientasi inovasinya Radikal Bertahap Jadi bisa secara Keseluruhan Atau Secara bertahap Step by stepnya Jadi itu akan bisa Dilakukan Selanjutnya Indikator strategi Orientasi Inovasi Sebenarnya Pada intinya Sesuatu itu Pasti punya Tolak Kepuan Jadi kalau kalian Punya Meja Di rumah Artinya orang mengukur Ketika orang bikin meja Maka dia harus mengukur Menggunakan Alat bantu Metera Atau dia harus Menggunakan Alat bantu Lainnya Artinya harus digunakan Untuk mengukur Itu harus sesuai dengan Kebutuhannya Nah disini juga Harus indikator Jadi strategi inovasi Punya indikator Jadi punya Tolak ukurnya Contoh Dari Dasar awalnya Apa sih Untuk melakukan inovasi Pertama harus Produknya Sudah ada Produknya sudah ada Pengenalan Sudah ada Atau berbasis Orientasi terhadap Produk yang Baru sama sekali Tapi bahan bakunya Sama Bahan bakunya Sama terhadap Produk Atau di bahan bakunya Pengganti Proses produksi baru Jadi pada intinya Menggunakan Itu Strategi orientasi Inovasi itu Harus menggunakan Beberapa Pengenalan Menggunakan produk Baru Tapi dengan bahan baku Pengganti Atau pengganti Sama Proses produksinya Baru Atau di gunakan Tenaga teknologinya Baru Menggunakan Alat yang canggih Dan sebagainya Nah itu yang akan menunjukkan Dari orientasi Inovasi Jadi produk Produk yang akan kita Kena akan menjadi Baru Pengganti Proses produksi Dan sebagainya Jadi Kalian penting Jadi jangan sampai Terlewatkan Jadi pada intinya Inovasi itu Dapat dilakukan Ketika memang Sudah ada Pijakannya Atau Minimal Sudah ada Dasarnya Sehingga bisa Lakukan inovasi Yang lebih Bagus lagi Terus Nanti akan Ujungnya pada Kualitas produknya Atau Menimbulkan Pelayanan yang terbaru Dari Inovasi itu sendiri Jadi jangan sampai Inovasi terlewatkan Jadi saya Pengen Mengajak kalian Kalau sudah Semester 7 Itu kayak Udah memikirkan Poin topik Yang menarik Ketika untuk Berpikir Apa sih Yang akan menarik Nanti ketika saya akan Orientasi pada Tugas akhir saya Nanti Nah itu udah Saya ajak Dari sekarang Biar kalian nanti Kalau di bulan Desember Pengajuan Pendaftaran Skripsi Kalian udah tahu Orientasinya apa Tapi nantinya itulah Jadi Ada tahapan Yang dimana Kalian Indikator itu Memurutkan bagian terpenting Harus menjadikan Pelaku-pelunya Nah Selanjutnya Saya akan ajak kalian Melihat dari Oh iya Ini udah Ada Sekarang kita melihat Marketing itu Yang penting juga Ketika kalian Udah belajar Marketing Mic Secara tidak langsung Kalian udah belajar Marketing Mic itu apa Terkait Empat Posisinya Jadi harus Tingkat Mic Kalau kalian Udah sekarang Sudah selesai Pasti udah tahu Mic itu apa Market Targetnya Apa Dem Jadi harus tahu dulu Produk itu Yang menjadi Poin penting Produknya nanti Akan disukai Konsumen Atau enggak Itu juga Jadikan Poin penting Petsnya Akan terjual ke siapa Placenya Placenya adalah Tempatnya Yang akan jadikan Poin penting Dimana dia akan Jualan Itu yang jadinya Jadi kalau jualan Cuma di Trotowar Harganya mahal Nggak akan laku Tapi kalau jualannya Adalah Mungkin di ruangan Tertutup AC dan sebagainya Maha sesuai dengan Kualitas produknya Terus promosinya Kalau promosinya Cuma hanya Menggunakan Dari mulut ke mulut Maka prosesnya cukup panjang Tapi kalau promosinya Menggunakan Adalah Teknologi Handphone Whatsapp Instagram Lain sebagainya Dari mulut ke muda Sebagainya Itu akan mengimbulkan Lebih cepat Perkembangnya produk itu Price nya Harga Harga jadi kualitas juga Tadi Aku bilang Kalau jualannya di Trotowar Harganya mahal Pasti akan diminati Tapi kalau harganya Itu terjangkau Artinya Sesuai dengan Kondisi tempatnya Pasti orang akan Minati Itu jangan Sampai lupa Nah Creative thinking Ini saya ambil Dari beberapa internet Sumber disini Ada beberapa Dari internet Atau dari buku Yang melihat Sebenarnya banyak Kreativitas Yang sudah dilakukan Olang-olang Terdulu Jadi kalau sekarang Kita dapat informasi itu Sumber sangat mudah Dengan Melihat Di Google Atau di Yahoo Dan sebagainya Orang-orang kreatif Sudah menemukan Semuanya Di sana Pada itunya sama Tapi dia punya Ide yang Cemerlang Untuk bisa masukin Idenya Dan dituangkan Dan dimasukkan Jadi semakin banyak Orang sekarang Berkembang Untuk menciptakan Ide kreatifnya Jadi sedikitnya Kalau sekarang Saya sebagai pengguna Kayak gitu Karena Ada Kalau ini juga Pengguna Kita menggunakan Ini untuk Sama keperluannya Pada intinya Stay thinking What is it Jadi apa sih Yang akan menjadikan Point penting Untuk memberi Berpikir kreatif Kayak gitu What is for Artinya apa Dimana kita Untuk siapa sih Kayak gitu Siapa ini Dan sebagainya How is it work Untuk pekerjaan apa How to access Bagaimana accessnya What's your net Untuk kebutuhan siapa Kenapa Untuk siapa Apa How are you Community Wets Jadi pada intinya Tentang why How What Tentang kreatif Kreatif thinking Menjadi poin penting Bagaimana kita akan Berpikir apa deh Yang bisa kita lakukan Untuk jangka pendek Sekarang Untuk masa depannya Yang akan lebih baik Nanti Terus Nah Disini adalah media Yang bisa kalian gunakan Kalau aku bilang tadi Kalau sekarang masa covid Orang jualannya Menggunakan media online Ya Kita bisa Lihat Mungkin harus Ada Penelitian Untuk bisa Beberapa persen Di masa covid ini Orang Sellnya Atau buy Pembelian Tentang sell Of buy Untuk produk Produk itu Menggunakan Internet Baik Lazada Sopi Dan lain sebagainya Atau grab Dan sebagainya Itu kan berapa persen Terus The success Jadi sukses itu Punya anak tangga Jadi gak ada Yang sukses Langsung Instant ke atas Jadi kalau udah Kalau kalian Ngerasain sukses Langsung Instant ke atas Ber Faceback deh Ke belakang Apa deh Karena semua orang punya Anak tangga Masing-masing Jadi jangan sampai Bangga diri Tentang Apa yang kalian lakukan Jadi kalian itu Punya proses Yang harus kalian lewati Do you sukses? Kamu ingin sukses? Kamu harus lewati Anak tangga Step by step Kayak gitu Satu hal Jangan lupakan Orang yang selalu Memberikan Bimbingan kepada kalian Jadi pada intinya Ilmu itu bisa Bermanfaat Ketika kalian Bisa menerima Si Memberinya Jadi Kalau udah semester Sudah banyak banget Ilmu yang kalian dapet Jangan sampai dilupakan The next Nah ini ada gambaran Yang saya tertarik Di media Internet Ada Pemanfaatan Tentang Horticultural Dia Menggunakan Manfaat Sekeliling Di rumahnya Mungkin bisa Mempatkan Ruang kosong Untuk Menanam Tanaman Sayuran Dan sebagainya Ini ada beberapa gambar Yang saya tarik Di pinggir dindingnya Menggunakan Botol aqua Itu Sebenarnya ini adalah Ide-idea kreatif Yang bisa dilakukan oleh Anak marketing Jadi nanti Pada intinya Aku pengennya kalian Sesuai Ini Kalau ditanyakan Boleh Boleh Tawangkan di bawah ini Nanti kalau Belum sempat aku jawab Nanti bisa aku jawab Sambil aku jalan Nanti Aku boleh aja Terus Ini Ini ada Media tertarik Jadi mungkin Bisa kita lakukan Di rumah kita Diselah-selah Kesibukan kita Mungkin kita pulang kerja Dari jam 8 Pulang jam 4 Kita bisa pulang Melihat Tanaman kita Sudah tumbuh Dan membaik Itu Sebenarnya Kalau di kota Dia bisa menggunakan Medianya Adalah Paralon Tapi kalau untuk belinya Adalah secara mahal Kita kalau di kampung Bisa gunakan Lahan yang luas Sebenarnya Tapi kalau pun Modelnya kayak gini Kita bisa gunain Yang gratis Itu bambu Tapi harus tanaman sendiri Jangan ambil punya orang Itu juga nilai positifnya The next Nah disini aku pengen Kenapa sih aku pengen Kasian Kenapa ide-ide kayak gini Aku pengen kalian berpikir Tentang Gimana kalian Punya ide kreatif Yang kalian tuangkan Pada suatu latar belakang Aku pengen kalian Tuangkan ide itu Dan sampai disini Disini saya kasih Format Nanti diikutin Format yang ada disini Jadi disini ada Latar belakangnya Kalian ceritakan Latar belakangnya Tentang Kegiatan ganda Atau ide kreatifitas anda Jadi contoh Kalian punya ide Tentang bagaimana Inovasi produk Terhadap Minat konsumen Untuk Suatu Produk A Artinya kalian bisa Menganisis dari Latar belakang Tersebut Atau dari Bagaimana pelayanan Konsumen Pelayanan perusahaan Terhadap Konsumen Di pasca Covid 19 Sekarang Nah aku pengen Kalian punya ide latar belakang Yang menarik disini Mungkin kalian bisa bahas Dari suatu produknya Atau bisa bahas Dari tentang Latar belakang Tentang Kasus yang sekarang Tentang biogen Marketing Yang penting terkait Dengan marketing Minimal ada 500 kata Di latar belakang Dan ahlinya Ahlinya harus kalian Masukkan disini Jadi contohnya adalah Menurut Ahli Tentang Philip Porter Tentang pemasaran Tentang apa Dan sebagainya Terus ada juga Tentang peninjauan Pustaka Jadi apa yang kalian gunakan Jadi kalau Topiknya apa Kalian harus point dulu Tentang topik tadi Topiknya apa Nanti akan cerita tentang Katar belakang Lebih mudah Terus peninjauan Pustaka Kalau peninjauan Peninjauan pustaka Ada tentang Teoritori yang kalian pakai Jadi udah semester Pujudu Jadi apa Sudah punya gambaran Untuk Konskripsi ke depan Jadi kalau latar belakang Peninjauan pustaka Kalian harus Ini enggak Lebih dari seribu kata Untuk peninjauan pustaka Ini adalah bagian tugas Yang akan kalian lakukan Untuk Minggu ini Prospeknya adalah Minggu depan Untuk penumpulannya Terus Ini metodenya Metodenya kalian akan Nyesainnya kayak apa Kalau metodenya Adalah tentang Metode analisis Maka kalian harus Menggunakan Tahapannya adalah Tentang bagaimana Menganalisis Tentang suatu hal tadi Jadi menganalisisnya Enggak lebih dari Sirena Katus kata Jadi harus kalian Ukur Menganalisis itu harus Step by step Ada tahapannya Yang harus kalian lakukan Tapi kalau kalian menggunakan Regresi Berarti ada Menyebarkan Tentang bagaimana Metode regresi itu sendiri Regresi berganda Linearitas dan sebagainya Yang bisa kalian Tuangkan di metodenya Itu ketika kalian Mengukur adalah Bagaimana Pelayanan terhadap Kepuasan konsumen Atau itu Ini jadwal dan daftar pustaka Di sini kalian bisa lihat Di sini ada Tentang Gimana Pembikinan proposal Atau ideokreativitas kalian Yang minimal Kurang lebih Sampai 12 Yang penting kalian isi di sini 1-6 Tentang Nama kegiatannya Apa yang kalian keluarkan di situ Dan jangan lupa Daftar pustakanya Tetap kalian masukkan Di bawahnya Di sini Nanti saya akan kasih Contoh tentang Form ini Di linknya Kalian bisa Download Tinggal ambil nanti Di wordpress saya Selanjutnya Ringkasannya Di sini ada ringkasan Yang sedikit Yang harus Ringkasan itu terdiri Dari ringkasan Tentang Singkat dari Gambaran latar belakang Menariknya Terus Tujuannya buat apa Terus Metodenya Akan kalian Manfaatnya apa Kata kuncinya Apa Kalau contoh Di sini ada Kata kuncinya 1-2 Kepuasan pelanggan Terhadap Kepuasan pelanggan Terhadap Pelayanan Perusahaan Pelayanan Indomaret Atau sebagainya Itu adalah kata kunci I think Itu aja Mungkin dari pertemuan Keempat Saya harap Mudah-mudian Menjadi Point penting Buat kalian Dan Tetap Thinking positive Artinya apa Apa yang saya Berikan buat Kalian Itu adalah Menjadi Point penting Kalian Untuk bisa Belajar Lebih banyak Jadi Anggap Kalian Bukan Menjadi Beban Tapi Menjadi Point penting Untuk Pengetahuan Kalian Nanti Nanti Kalau Kalian Sudah Enggak Kulian Lagi Pasti Enggak Tugas Dan Sebagainya Jadi Disini Ada Mahap Penataan Kalian Untuk Step Kemajuan Ketika Kalian Akan Selesai Nanti Jadi Tugasnya Selesainya Harus Step Saya kasih Kesempatan Sampai Hari Sabtu Paling Sabtu Depan Untuk Penyesaiannya Formatnya Nanti Saya kasih Ambil Di Wordpress Tinggal Kalian Aja Dimana Kalian Bisa Selesaikan Tugas Tugas Sejadi Saya Dengan Lebih Baik Lagi Dan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat